TROHM Kau di sampai? biar 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 perang Selamat datang kembali ke Hitan Hutan Ini adalah dia Bulldog Ini mah tau? buldo ya ini? Kata Bullfrog Buat kalian semua Konten ini biasa dibote oleh- Ryukuro bagian semua yang cari small home appliance langsung aja klik linknya di deskripsi, disitu kalian bisa cari barang-barang murah seantero-cina tumplek-blek di handphone mu mantap tau? kenapa gak dikasih nama bullfrog? bentuknya kayak kata kalau orang jawa bilang berdindang kata yang nempel ibaratnya itu kata yang geometrinya panjang tapi karena dia rajin-ngecin akhirnya dia perotot kayak gini ini adalah arsi dari remon yang kapan hari ngasih surat ini harapannya ya bantuannya agar RC saya diupgrade jadi enak mainnya dan terlihat gagal jadi bodi monster truck buggy monster truck tragi ya tapi arahnya agak tragi ya memang sasis buggy betul, bannya juga di model bahan on road dengan ukuran yang besar cuman ini adalah ban tragi ban MT ya ban MT ya ini kalau ban tragi itu dengan kombinasi skalanya dia ini kebesaran banget ya dia itu bener-bener pengen kayak monster truck yang kayak kapan hari kita pernah bikin videonya itu lho ya konsepnya seperti itu akhirnya terlaksana ya pada awalnya itu kita maju mundur maju mundur maju mundur mas topan yang bantu kita ngerjain karena dia yang punya alat-alatnya yang lengkap kita berkolaborasi dana seperti ini yang bisa kita lihat ngomongin bullfrog ya gimana mas proses terjadinya kelahiran bullfrog sebagai anda dokter kandungannya yang membantu melahirkan segmen bullfrog matri ya apa kendalanya kalau mungkin teman-teman pengen lihat itu lho kendala kendala pertama adalah tidak ada kendala ya ada lah jadi kendala pertama ketika ban ini dijadikan besar yaitu sudut steering terkena sasis sudut steering itu ini supaya gak terkena sasis bagaimana jadi ditambahin extension ini berapa ya 10 mili ya 10 mili ini extensionnya jadi kalau kalian cari 15 ya extension ini 10 mili 10 mili punyanya RC 1 per 10 10 mili yang kontrak luar dalam itu cuma satu lagi ketika kita pakai extension 10 mili ini kan peruntukannya untuk 1 per 10 jadi lubang di tengahnya itu harusnya dia 5 mili sedangkan axle yang dipakai ini yaitu axle-nya untuk yang mini ya jadi lebih kecil dia diameternya 4 mili lalu dratnya adalah M3 drat M3 drat 3 mili yang harusnya dratnya 4 mili itu saya buatkan di dalamnya itu seperti selongsong ya supaya dia sesuai dengan diameter axle-nya 4 mili untuk ini baut pengencangnya itu custom custom bro jadi dibuatin dari baut lalu dilupakan baut L ya baut L ini hex ya hex ini baut L yang ukurannya itu ukurannya M6 supaya diameter di dalamnya itu bisa masuk M6 itu kan punya diameter lebih kurang di 4 mili terus M6 nya itu dipor lagi tengahnya terus baru itu di drat ulang di drat ulang supaya dia masuk menunci ke dalamnya prakarya itu aja sih ya kenalanya nah setelah band ini melebar sobat keu kamu bisa lihat ini RC ini di set up untuk skoknya jadi skoknya itu kita benerin semua ya olinya juga udah dibenerin terus beberapa metal part yang tadinya sobat remon gak bisa pasang kita berusaha untuk pasang dan itu masuk ke sebuah pintu gerbang masalah kedua masalah kedua ada di traksi kenapa kok ada di traksi karena banyak dia yang asli itu punya ukuran yang cukup menarik ya buat kalian semua kita gak pake penggaris ini ukuran bakpia patok ya ini ukuran bakpia patok diganti dengan ukuran papau anu danting donat danting donat ya jadi internet roti bolu jadi jelas ini terjadi masalah kenapa karena kombonya dia ya kombonya bullfrog ini waktu dia sebelum ikut fitness kombonya itu untuk bakpia patok sekarang diganti donat jeko bukan donat jeko ini lebih temennya roti boy roti boy jadi terjadi banyak masalah disitu ya masalah gerbang kedua ini adalah traksi ya traksi itu apa masalahnya bukankah akan semakin baik secara matematika betul ini semakin baik kenapa semakin besar dan lebar banyak semakin bagus traksinya betul gak sama kayak kita ya minum air putih baik gak baik kebanyakan minum air putih serangan jantung langsung ya ini roti boy kebesaran gak bisa gitu loh akhirnya dia batok-batok karena traksi itu tadi dia batok-batok bukan bercanda batok itu maksudnya coging kenapa coging ya karena putarannya berubah traksinya berubah akhirnya momentum dari dinamonya juga berubah akhirnya kalau digas itu terus karena traksinya ini baik RC nya ngebut gak ngebut ngebut sampai wilie ya tapi karena traksinya ini Terlalu bagus, gigitannya Ini terlalu dapet gripnya Dinamo Bullfrog Tewas seketika Begitu juga ESJ-nya Enggak, iya lebih tepatnya Lebih tepatnya kayaknya itu Enggak, begitu ya Akhirnya, oke Give up Di masalah itu, kita berdua memutuskan Untuk ganti kumbonya Pakai Quick Run Quick Run berapa ini? Quick Run 10BL60 10BL60, terus pakai motor? Motor non-brand ya Cuman, KV-nya yang sebelumnya itu 4.300, tapi kecil motornya Ini diganti yang Tipe 540 KV-nya rendah Jadi 3.300 KV Yang ini motor standarnya 3.650 ya? Standarnya enggak, kecil 2.6 Kalau yang ini pakai 3.650 Ini 3.650 Setelah 540 Jadi ada penggantian Apa? Mount ya? Betul Jadi, untuk kali ini Karena masalah kedua itu Si Bullfrog ini Diganti dengan Bahasanya yang paling gampang itu Combo 1x10 ya Jadi, combo 1x10 itu Ukurannya dia lebih besar Oleh karena itu dan sebab itu Motor mount-nya Tangkeringannya motor ini Perlu diganti Yang lebih besar ya Kenapa ya? Karena memang pak dunia demikian Bisa enggak ini sebenarnya dibongkar Di bubut? Semestinya bisa Tapi Kita juga enggak tahu ya Jaraan teras Dan kita mesti mengukur Dan yang kedua Tercipta untuk tidak terpisah Betul Saya enggak tahu siapa yang nge-lock time Kayaknya dari Mas Topan Telepon malam-malam Tidak bisa dibuka Ya sudah karena memang Mau ganti ya Dan buat kalian semua Memang besarin ini itu Kelihatannya itu Enggak resiko Kelihatannya enggak resiko Tapi itu resikonya besar banget Kalau dipasang miring Nanti dinamanya bisa Panas Dan itu enggak mahal Akhirnya kita ganti Kenapa kok dipilih Combo ini Dengan metode ini Ada yang lebih bagus Dan ada yang lebih murah Iya Cuman disini kami Berusaha menyesuaikan dengan Budget dari Raymond Dan memberikan yang ideal ya Kalau ditanya ini panas atau enggak Ini cukup panas Tapi enggak sampai Menyentuh titik cut off Kalau cut off gimana Kalau cut off ya berhenti omain Memang sudah diatur dari ESC-nya sudah cut off Harus berhenti Jadi disitu ya Ada yang namanya Sebuah pengorbanan ya Ngomongnya keras ya Seperti ini Mobil atau apapun kendaraan Factory standard Itu punya prisma segitiga Gini loh Ada yang namanya Kekuatan Ketangguhan Sama efisiensi Nah ketika kita upgrade Segitiganya ini bisa berubah-berubah Tetapi jangan lupa Luasan dari segitiga ini tetap Jadi ya kalian Geser ini kemana Kayak Kalau pernah main Binding 11 itu loh Bikin-bikin pemain itu loh Kelamanya Oh jangan ngomong Binding 11 Pass bro Pass Pass Binding 11 Ketuaan Nanti kita dimain bapak loh Jadi gitu Akhirnya Pasang Disetting Enak gak? Jauh lebih baik Dari yang sebelumnya Masuk ke masalah ketiga Karena ganti kombo Ya Nak bullfrog Harus ganti remote Ya Betul Untungnya itu bukan masalah Kenapa? Karena remote udah beli sendiri Ya Jadi Remote nya dipake Radio Link ya Bisa pake gyro ya Kenapa? Karena Dia itu Yang pertama Ya Dia harus ganti remote Karena tidak ada Receiver ya mas ya Itu pasang Terus dia itu Perlu sangat Sangat perlu sekali gyro Untuk mengendalikan Bullfrog ini Untuk kestabilan ya Betul Nah sekiranya Apakah ada masalah dengan remote ini? Gak ada masalah Gak ada masalah Jadi Bisa banyak difungsikan ya Nanti mungkin Kalau sudah sampai ke Keremon Keremon bisa belajar mixing Ya Kalau belok nge-remon dikit Gitu ya Gitu Nah Lanjut Apakah Sampai di Masalah ke-3 ini Masalah ke-3 ini ya Ada masalah lagi gak mas? Ada Masalah ke-4 Servo ya Nah Masalah ke-4 Servo Kenapa masalah ke-4 Ada servo Di sini Kalian lihat ya Servonya udah diganti Pake gear yang metal Ya Udah Tapi dikasih Servo Plastik Kalau kalian lihat ya Ini loh kamera Nanti di zoom Ini plastik Kenapa kok ini plastik? Iya Sebelum saya jawab Kenapa ini plastik? Masalahnya apa mas? Gear yang di dalam Servo standar Rontok Nah itu karena Grip terlalu besar Memang Jadi ketika Servo itu bekerja Untuk Untuk Ngerakan ini Dia sebetulnya gak kuat Untuk membelokkan Membelokkan itu gak kuat Karena tadi Servo dilepas Lalu didorong manual gini Itu berat banget gitu Apalagi kerja servo Yang kecil banget gitu Kenapa kok bisa begitu? Hukum fisika Kenapa? Semakin Ini kan rodanya Ini untuk Seper 10 ya? Seper 10 Semakin besar skala Semakin panjang Wheelbase Iya Sah-sah saja Tetapi Semakin panjang wheelbase Berarti semakin lebar Widthnya Semakin lebar dan panjang Luasannya semakin besar Lengannya semakin panjang Apa pendek? Semakin panjang Ini kependekan di lengan Gitu loh Kalau mau dipanjangin lengannya Bisa gak? Bisa Tapi nanti keluar Dari sasisnya kan Gak lucu gitu loh Jadi ya Pemikirannya disitu Akhirnya Kebetulan Bro Raymond Sudah beli ya Yang servo Upgradeannya yang metal Cuman Rusak gitu Kayaknya itu dari boardnya Mungkin Mungkin pada waktu itu Ya ada gendala juga ya Tapi untungnya Gear dalamnya itu Sama dengan Standarnya itu Jadi Di kanibal Saling melengkapi Saling melengkapi Jadi bisa ini sekarang Cuman Gak bisa tahan lama ya Kalau kita Ngomong masalah Tahan lama Iya atau enggak Tergantung pemakaian Yang kedua Kita sudah berupaya Terbaik Dengan memberikan servo Plastik 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 itu Gak kuat Iya tapi jauh lebih awet Di servomu Daripada Si Karena apa? Karena Momennya juga Semakin besar ya Momen Dari Roda ini Terus Juga akan Mungkin saja mengalami Tabrakan Ketika impact Dia masih ada lenturnya Nah Dengan semua yang sudah serba Aluminium ini Memang baik Tetapi Kita perlu memikirkan Satu part ya Itu adalah Plastik Nah Biar Impaksinya Redamanya ke situ Kalau diganti Aluminium semua Nabrak sekali Baik Selesai Jadi ya Itu adalah Pola pemikiran dari kita Diganti Aluminium semua Setuju atau enggak Kalau kita sih Enggak Tapi kalau keren Iya Memang keren Nah Full lalu sih Tampilannya tuh Tongronnya Tongronnya Bufrok banget ya Jadi Seperti itu Solusinya bagaimana? Sebenarnya Solusinya adalah Mengganti Servo Ke ukuran Sepersebulu Tetapi Kalau kita ganti servo Ke sepersebulu Bisa atau enggak? Bisa Bisa Eksensinya yang hancur Kenapa? Ini akan hilang Kenapa? Karena kita perlu Ruangan kosong Untuk memindahkan Na-ISC ini Yaitu adalah Sebuah pilihan Menurut kita Masih gambling ya Antara servo ini Amat atau enggak Sebenarnya kan gambling ya Jadi ya Masih layak ya Kalau diparbarin banget Ya mungkin rusak Tapi Kalau mainnya hati-hati Sebenarnya juga enggak Iya sih Jadi akhirnya Diputuskan Seperti ini Karena juga ada servo Saver dan lain sebagainya Disini juga udah lengkap Lanjut Sampai ke Servo Apakah masih ada masalah? Terakhir ya Servo tadi ya Lampu atas Sebelumnya Lampu atas Dimana Oh iya Nanti Dicarakan Dicarakan power Itu bukan Soalnya mas teknis itu Masalah terakhir adalah Breaking Breakingnya itu agak ngelop Kenapa Breakingnya agak ngelop Karena Ini bukan Sensoret Yang pertama Yang kedua Menurut mas Javid Rasionya dia ini Itu Speed banget Jadi kayak Flybeer overlap lah Jadi istilahnya itu Masih ada tenaga Yang tersalurkan lagi Jadi Ibaratnya itu Kalau kita bergerak Gini ya Jadi begitu Diberhentiin Itu gak Gini Tapi masih ada Seng Gitu lah Baru berhenti Itu juga udah kita program Di program Cut ya Untuk menyiasati ini Dimaksimalkan Tapi masih ada Selongnya sedikit Jadi ya harus hati-hati Pengereman harus dari Jarak yang cukup jauh Bisa sembuhin gak ini? Bisa Tetapi harus ganti Braceless Anu ya Apa namanya Sensoret Yang Mungkin motor yang Kafe rendah Mungkin bisa Seperti itu Nah Dengan Asumsi yang mas Javid Tadi bener banget Menggunakan motor Yang kafe rendah Tapi juga kita harus sadar ya Braceless kafe rendah Itu mehong Yang mehong Ketawa dia Apalagi Bel-belnya Sensoret Kafe rendah Rasanya itu Boy Sedap Jadi gitu Agak sakit Sarihawannya Kamu mendadak Sarihawannya Iya Semuanya sakit Termasuk lengan saya sakit Oke Jadi itulah dia Buat kalian semua Yang baru nonton Masihin kalian subscribe Nyalain lonceng Biar gak ketinggalan update-nya Leave a comment For everything you want to ask Sebelum kita tutup Kita nyalain dulu Tapi gak kita coba di luar ya Karena Sayang bro Kalau nampak Kita akan angkat dia Oke Nombolnya nyala Oke nyala Nombolnya on Oke 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 Awas Hati-hati Kalian lihat donatnya ya Tahan yang kuat Tahan yang kuat Oke Satu-satunya Satu-satunya Dua-tiga full Uuuuuh Tahan yang kuat Tahan yang kuat Tahan yang kuat Tahan yang kuat Satu-satunya moral saya keren Mon Mon Ini buanter Mon Barang-barang-barang-barang Kamu harus hati-hati ya Mulai sekarang Di Instagrammu Semua Social pagesmu Tulis kamu Animal Cat Lover Minimal Nah Berakut Kucing terbelak Jadi harus hati-hati Pastiin kalian Punya kesadaran ekstra ya Mau bangun mobil kenceng Bisa-bisa aja Budgetnya juga Gak terlalu mahal Hati-hati kucing Dibetang kamu